Masih di Ayus Malam, pemirsa ratusan ribu jamaat hadiri hari lahir Nadatul Ulama ke-73 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selain merayakan hari lahir, muslimat Nadatul Ulama juga melakukan doa bersama, keselamatan bangsa, serta melakukan deklarasi untuk menolak hoaks, fitnah, dan kibah. Sejak dini hari, ratusan ribu jamaat muslimat NU dari berbagai wilayah Indonesia memadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta untuk merayakan hari lahir muslimat NU ke-73. Selain merayakan hari lahir, juga digelar deklarasi untuk menolak hoaks, fitnah, dan kibah. Acara ini dihadiri secara langsung oleh Presiden Jokowi Dodo dengan didampingi oleh Iriana Jokowi serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Dalam bidatonya di Harla NU ke-73, Presiden berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga toleransi dan saling menghargai seperti yang tercermin dalam organisasi muslimat NU. Kita menjaga nilai-nilai aswajah, nilai-nilai toleransi, saling menghargai, saling menghormati di antara suku-suku yang ada, di antara perbedaan-perbedaan agama yang kita miliki. Juga tadi disampaikan mengenai moderansi Islam, Islam yang moderansi, tidak yang radikal, tidak yang ekstrim, Tetapi sekali lagi mampu menghargai, mampu menghormati saudara-saudara kita yang lain, yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat, berbeda tradisi, berbeda bahasa daerah. Peringatan hari lahir muslimat NU ke-73 ini dihadiri ratusan ribu muslimat dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan dimulai dengan melakukan sholat tahajud, sholat hajat, sholat istigosa dan tahlil yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Aseb Saifuddin. Acara dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah yang diikuti oleh seluruh muslimat. Dalam acara ini juga ditampilkan 999 penari safi yang mencetak rekor muri dengan penari safi terbanyak. Sejumlah tokoh menghadiri acara ini. Pemirsa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melayat ke rumah duka Sentosa Senen, Jakarta Pusat. Ia pun mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pengusaha Eka Cipta Wijaya. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto datang ke rumah duka untuk melayat jenazah Eka Cipta pendiri Sinar Mas Group. Begitu sampai di rumah duka, Prabowo beserta rombongan langsung menuju altar untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga besar Eka Cipta. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo sempat mengenang mendiang Eka Cipta sebagai sosok yang telah dikenalnya sejak masih muda. Sebelumnya kabar duka menghampiri dunia usaha tanah air, pengusaha sekaligus pendiri Sinar Mas Group Eka Cipta Wijaya meninggal dunia pada usia 98 tahun pada Sabtu malam kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.